Halo sahabat-sahabat, balik lagi nih kita sekarang mau nge-review AC lagi Nah kalau kalian bisa lihat di depan saya ada 2 AC, saya ini mau nge-review dalam perbandingan dan persamaan 2 AC dari Brand Sharp Nah di sebelah kiri saya ada tipe yang AHAPSSI, kalau yang di sebelah kanan saya itu adalah AHASAY Nah ini dua-duanya sama-sama standar tapi ada perbedaan persamaannya jadi kalian bisa lebih tahu kalau kita itu kebutuhannya lebih mau kemana sih Mau ke tipe yang SSI atau ke SIE Nah sebelum kita ngulik lebih detail, kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen Nanti juga nyalain loncengnya supaya dapat video notifikasi kita yang selanjutnya Nah sebelum kita lebih detail lagi mengenai fiturnya, seperti biasa saya akan kasih lihat dulu untuk tampilan dari unit-unit ACnya Nah di sebelah kiri saya adalah yang SSI, yang sebelah kanan adalah SIE Dua-duanya sama-sama standar ya tapi memang ada perbedaan persamaan yang nanti kita ngulik lebih dalam Nah kalau dari desainnya yang di SSI, ya untuk tulisan shape-nya dia ada di sebelah kanan Ya di sebelah kanan, terus dia juga ada tulisan ion plasma cluster-nya di tengah Nah ini salah satu perbedaannya nanti di fitur, nanti saya jelasin Ya lalu untuk list-nya ini dia birunya lebih biru metallic Jadi kalau yang kalian bisa lihat di SIE ini dia list birunya itu dia biru muda biasa aja Jadi nggak ada metallic-nya, nggak ada glitter-glitter-nya Kalau ini dia ada ke arah glitter-nya lebih gitu Nah disini untuk tipe shape yang SIE, tulisan shape-nya di tengah, tidak ada ion plasma cluster-nya ya Nah jadi untuk juga di swing-nya sama, ini bentuknya nggak ada beda Terus dari ukurannya, saya ambil yang setengah PK, ini ukurannya sama, nggak ada perbedaan Terus dia juga untuk sensornya disini cuma ada dua ya, mengenai timer ya Sama untuk nyalanya, biasanya sih ada warnanya, kalau mati mungkin merah, ya kalau nyala warnanya hijau Kalau yang di sebelah saya yang SIE ini, dia itu ada tambahan bawahnya untuk tombol yang ion plasma cluster-nya Jadi kalau kalian nyalahin, itu nanti ada warnanya juga Nah untuk di outdoor-nya, outdoor-nya juga nggak ada gitu perbedaan Cuma memang kalau yang ion plasma cluster ada tempelan ion-nya, nanti di outdoor-nya Menunjukkan bahwa memang unit ini adalah punya kelebihan utamanya si ion plasma cluster-nya Nah kita lanjut langsung ke lengkapannya ya Untuk kelengkapan si SIE ini, dia ya saya dapat satu kantong ini Nah sama sih ini dia juga satu kantongnya, persis yang nggak ada beda Cuma memang dari remote-nya nanti ada perbedaan di fiturnya, ada tombolnya Isinya dalamnya sama, ada remote, ada buku manual, sama kartu garansinya Lalu untuk dudukan remote sama baterainya, mereka terpisah tidak dalam satu kantong Jadi kalian nanti bisa cek, kalau misalkan kalian pas terima itu ditanyain Kok ini saya nggak dapat dudukannya sama baterainya Nah kalian bisa langsung tanyain ke supirnya Atau langsung bisa telepon ke tokonya atau ke admin sales-nya Jadi ditanyain, jadi sebelum udah mau pasang baru nanya Udah nggak bisa, biasanya kan sudah terima barang Berarti kalian sudah mengecek kelengkapan nih ya Jadi pastikan dengan lengkap Nih, jadi saya kasih tau nih Dia dapat dua ya, dapat dua yang berbeda Terus yang si SIE juga sama ya, terpisah Ya jadi satu bungkus ini remote, ada kartu garansi sama buku manual Dan dudukan remote sama baterainya terpisah juga Dan ini ada di indoor, jadi kalian bisa cek langsung indoor-nya gitu ya Nah kita masuk ke fiturnya ya Nah untuk persamaannya kali ini saya akan bahas di awal-awal mengenai sedikit di remote Karena tampilan remote-nya agak berbeda beberapa poin Nanti kita akan masuk ke perbedaannya Kalau samanya itu lebih kayak ke tombol comfort-nya Comfort-nya itu jadi untuk hembusannya lebih nyaman ke daerah tubuh Ya suhunya juga lebih nggak menusuk Jadi kalian bisa pakai untuk tombol comfort-nya Lalu untuk jet stream-nya Jadi ada tombolan jet stream itu Nanti kalian bisa pencet Nanti itu untuk lebih pendinginan lebih cepat Langsung merata ke seluruh ruangan Lalu untuk swing-nya dia juga Bisa nya vertikal aja Nah itu tombol yang samanya ya Lalu untuk si freon-nya ini dia sudah R32 Jadi sudah ramah lingkungan Jadi di indoor-nya juga ada tempelan untuk hemat energinya Itu sudah bidang 4 ya Dua-duanya sudah hemat energi Jadi juga Emang freon R32 itu kan sudah ramah lingkungan Jadi sesuai dengan semua AC yang saat ini ada di Indonesia Berikutnya fitur kesamanya Dua-duanya juga punya fitur kuanda Kuanda itu jadi dia sudah otomatis Jadi dia mengeluarkan aliran udaranya juga Hembusan anginnya itu dari langit-langit plafonnya Jadi nggak langsung menusuk Dari swing aja gitu Jadi nggak menusuk ke badan kita Jadi supaya nggak terlalu dingin juga Kena ke daerah tubuh kita Jadi itu sudah otomatis ya Nah untuk garansinya dia 1 tahun spare part 10 tahun kompresor Sama jadi nggak ada perbedaan di sana Kita masuk ke perbedaannya Nah perbedaannya ini paling banyak Masuk ke SSJ Karena memang fitur-fiturnya lebih banyak di SSJ Kelebihannya Nah sebelumnya yang tadi saya info di awal Bahwa memang kan di bodi indornya Ada tempelan ion plasma cluster Di otornya juga ada Nah itu memang kelebihan utama si SSJ ini Yaitu dia mempunyai ion plasma cluster Yang di mana tidak dipunyai oleh SIE Si ion plasma cluster ini Cara kerjanya itu ya Dia mengeluarkan ion positif dan negatif ke udara Untuk menghilangkan bau Virus, bakteri, jamur di udara Supaya lebih Tersirkulasi lebih baik lagi Nah si ion plasma cluster ini Nggak otomatis ya Jadi kalian harus pencet di remote-nya Itu ada tombolnya Nanti di remote-nya di sebelah gestream Nah yang sebelah kiri Yang warna pink itu Ada tulisan kayak gambar baby Kapalannya baby Itu memang ada plusnya lagi Yaitu yang ada di SSJ adalah baby mode Jadi memang supaya Jika kalian masih yang punya baby Mau pakai AC gitu kan Terus kan tapi takut kering kulitnya Nah itu bisa dipakai Karena supaya si baby ini Ngerasa juga udaranya lebih nyaman Jadi tidak mengeringkan kulit Jadi memang cocok banget Khusus di desain Buat yang masih punya baby Gitu ya Nah yang itu tidak ada di SIE Karena SIE ini normal Standard biasa aja Nah di SSJ ini kan Ada tombol swingnya Ada dua nih ya Yang atas sama bawah Yang atas itu kan memang Untuk vertikal naik turun Nah di SIE juga Tombol swingnya Bisanya naik turun Nah yang di paling bawah SSJ itu ada Tombol lagi Seperti horizontal Tapi memang tidak berfungsi Untuk di tipe SSJ Karena memang tipe remote ini Itu untuk beberapa tipe Siap lainnya Jadi hanya berfungsi Di beberapa tipe Yang khususnya ada di siapnya Jadi tapi untuk SSJ ini Tidak berfungsi ya Untuk swing si horizontalnya Jadi hanya swing vertikalnya aja Lalu untuk si SSJ ini Juga ada kelebihannya Adalah dia ada Tombol clean Disini adalah tombol untuk cleaning Untuk membersihkan si Indoornya secara otomatis Tapi memang tidak bisa Bersih banget Seperti kita cuci AC Jadi kalian tetap harus Rutin cuci AC Untuk si SSJ atau SIE ini Nah kalau kalian yang memang Misalkan baru mau Punya AC Atau misalkan belum pernah punya Air purifier Karena memang Sekarang kita Lebih membutuhkan Air purifier ya Di saat kondisi seperti ini Ini pertimbangan Pake yang si SSJ ini Sangat baik sekali Karena memang cuma bedanya Sekitar 400 ribu Nambahnya kalian udah dapet fiturnya Juga untuk baby bisa Untuk ion plasma cluster Terus juga cleaning Itu juga udah plus banget gitu Menurut saya dengan harga yang Sekitaran 300-400 ribu Perbedaannya ya Jadi ini bisa jadi kalian Boleh di searching-searching dulu Lebih detail Lebih mau pilih kemana Nanti untuk speknya Nanti saya akan tampilin disini Di layar ya Atau kalian bisa juga Lihat di website kita Di website ke selka.id Tinggal kalian Kita searching aja Tipenya SSJ Atau misalkan SI Nah nanti keluar deh semua Itu spesifikasinya Nanti kita juga akan taruh Di kolom komen ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah di akhir video Kalian jangan lupa Pada like Subscribe Dan komen Juga nyalahin Loncengnya Untuk dapet notifikasi Video kita selanjutnya Supaya kita bisa Nge-review lagi Semua ase yang ada Di Indonesia Di Jakarta Yang pastinya Yang kita jual Di selka.id Jadi kalian bisa lihat Langsung ke website kita ya Untuk lengkap-lengkap Semua tipe yang ada di Selka.id Itu apa aja Langsung ke website-nya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax